Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai lagi di channel Adity Fishing Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Dan yang belum subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Hari ini kita tidak pergi mancing ya Dan hari ini kita akan membuka paket yang baru saja datang Ini titipan kawan ya Jadi dia menitipkan kepada saya untuk meng unboxing Yaitu sebuah reel Yaitu reel dari Daiwa Untuk selanjutnya kita lihat dulu di depan Ini ada Mohon videokan sewaktu pembuka paket ini Udah kita buat videonya Jadi untuk tidak penasaran lagi Kita lihat dulu Ini di bagian kulit luarnya Ini dari kota Jakarta Barat Dari toko Cashless Cashless Apa nama barangnya ini Pengirim EFT store Kota Jakarta Barat Ini apalagi kalau bukan peralatan kita untuk kita bawa ke laut nanti Jadi untuk tidak penasaran kita langsung unboxing apa saja yang ada dalam paket ini Kita buka langsung Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Ini bungkusnya bagus Presisi ya Jadi agak kencang Ini pas untuk box Dari Yang kita pesan seminggu yang lalu ya Nah ini dia Sangat presisi Oke sudah selesai Tidak ada lagi yang di dalam paket Ini bentuk kotaknya Sangat bagus ya Ini dari Daiwa MG SLT 6000H Jadi Ini dia Kotaknya Ini 6000 ya Kapasitas 6000 Ini Bentuk Kotaknya Disini Dia buat disini Real Rasionya 57 57 1 Beratnya 4,5 gram Ya Max dragnya Ini 12 kilo Ini 101 cm Ini Ini Bisa muat Kalau 160 Yat Atau 0,22 meter Ini bisa muat 300 meter Jadi Ini dia penampakan Boxnya Untuk tidak penasaran Langsung kita Buka Apa Isi di dalam Dari Rail ini Oke ya Nah ini di dalam Ini ada Kartu Registrasi Garansi Alhamdulillah Ya Kita dapat Garansi Ada Ini Aksesorisnya Atau ini Perpetnya Perpetnya Dan Ini Isinya Oke Habis Dalam kotak Oke Kita lanjut Kotaknya Kita taruh Di samping Ya Ini dia Penampakan Railnya Luar biasa Ini dia Ini Sudah Power handle Kah Ini belum Power handle Ya Ini belum Power handle Dia Sudah One way Tidak ada lagi Knope Maju mundurnya Nah ini Dia Berarti Belum power handle Ya Belum power handle Ini dia Dengan kapasitas 6000 Kita Test dulu Dari Daiwa Oke Semut Sekali Ya Nah ini dia Bentuk barangnya Ini Di kisaran harga 600 700 Ya Jadi Ini Penampakannya Light Touch Touch Design Ini Milon 25 LB Atau 40 Millimeter Ini bisa muat 150 Meter 14 LB 0,30 Millimeter Bisa masuk 260 Meter 280 0,22 Meter Bisa masuk 300 Meter Atau PE2 Ya Ini dia Penampakan Dari Rail 6000 Dari Dari Daiwa Dari Daiwa MG MGS 6000 Ini dia Fasilitasnya Ini Sudah Tidak ada Lagi One way Ini Cuma Satu Kedepan Belakang Tidak Bisa Ini Kenampakannya Ini Walaupun Kecil Tapi Nampaknya Bertenaga Ya Nah Suaranya Ini Bentuk Gagang Apanya Ini dia Tap Oke Nah Semud Oke Nanti Kalau Untuk Membuat Semud Untuk Membuatnya Semud Lagi Ini Nanti Kita Kasih Sama Oli Gerdang Ya Oli Gerdang Motor Ini Bisa Kita Pakai Untuk Kasih Lembut Lagi Oke Ini Di Dalam Ini Bisa Kita Masukkan Disini Oli Oke Tetap Nah Oke Misinya Ini Suaranya Tinting Tinting Nah Nih Oke Kita Masukkan Kembali Oke Jadi Ini Bisa Menjadi Alternatif Ya Untuk Kawan-kawan Bisa Pemilih Dari Real Daiwa Dari Ini Ya Daiwa MGSLT 6000 Ini Dia Beratnya 4 On Ini Bisa Mengangkat Beban 12 Kilo Ya Bentuknya Oke Ini Bisa Dilihat Ini Nih Tab Ya Bentuknya Keren Oke Ini Ini Sampai Jumpa Di Lain Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace Vроп Bisa Terima kasih.